Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Doan Yesus. Suatu anugerah bagi kita, kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, beri kekekuatan, kesehatan untuk dapat menikmati hikmat pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Utomo. Selamat pagi, Penatwa Harianto Sutejo. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Pemirsa dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Sehat, kok? Sehat, malu. Kita bersyukur bisa menikmati program hikmat pagi, pagi ini, kok. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar isi hati Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, Bapak kami yang berdata dalam kerajaan surga, Terima kasih, Bapak, untuk pagi hari ini. Bapak sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk kasih dan berkatmu yang sudah kami terima selama ini ya, Bapak. Dan pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami datang ke hadiratmu. Kami mau mendengarkan dan merenungkan firmanmu. Biarlah firmanmu menjadi pedoman kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hikmat pagi ini kami ambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Sedikit kebaikan berdampak besar. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Alan Emery tidak hanya sukses dalam usahanya, tetapi ia juga telah memberikan banyak waktunya untuk memimpin banyak organisasi Kristen. Ia juga orang yang sangat dihormati karena kecerdasan dan kebaikannya. Semua itu karena telah dan sang ayah. Salah satunya adalah ketika mereka sekeluarga melakukan perjalanan dengan kereta api. Ayahnya berkomentar ketika melihat seorang tukang angkat barang sedang kesakitan dan berjalan pincang. Setelahnya, Alan terkejut melihat si tukang angkat barang keluar dari kereta tidur orang tuanya. Ada kesedihan di wajahnya. Ia menutupi wajahnya dengan tangan dan menangis. Alan bertanya, Apakah Anda menangis karena jari kaki Anda sakit? Bukan, kata pria itu. Ini semua karena ayahmu. Bapak, Ibu, Saudara, ternyata setelah makan pagi, ayah Alan mendekati si tukang angkat barang dan menanyakan keadaan jari kakinya. Ayahnya menjelaskan bahwa ia bukanlah dokter tetapi ia mungkin dapat membantu pria itu. Ia melepaskan sepatu dan kaos kaki pria itu dengan hati-hati menusuk jari kaki yang terinfeksi, membersihkannya dan kemudian membalutnya. Sekarang sudah tidak sakit lagi, kata sang pria itu. Saya baik-baik saja. Lalu mengapa Anda menangis? Ya, ketika sedang membalut jari kaki saya, ayahmu bertanya apakah saya mengasihi Tuhan Yesus. Saya berkata bahwa ibu saya mengasihi Yesus, tetapi saya tidak percaya. Ketika saya melihat ayahmu dengan hati-hati membalut kaki saya, saya melihat kasih Yesus dan saya tahu bahwa saya dapat mempercayainya. Kami berlutut dan berdoa dan sekarang saya tahu bahwa saya berarti bagi Yesus dan bahwa ia mengasihi saya. Sambil mengatakan hal itu, si tukang angkat barang pun meledak dalam tangisnya. Ketika isakan tangisnya sudah meredah, ia melihat ke arah alan dan berkata, tahukah kamu bahwa kebaikan dapat membuat kamu menangis. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, dunia masa kini masih dipenuhi orang-orang yang bermasalah dan terluka yang membutuhkan perhatian juru selamat kita yang penuh kasih itu. Biarlah kebaikan yang kita tabur sebagai orang-orang yang telah menerima belas kasihan Allah. Kita lakukan bukan dengan perkataan atau dengan lidah semata, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran sehingga kita dapat menjangkau mereka bagi Tuhan. Kasih sejati bukan hanya ada di hati atau mulut, tetapi dinyatakan melalui tindakan dan dalam kebenaran. Amin. Bapak ibu saudara mari kita berdoa. Bapak yang baik terima kasih kami diingatkan di hari ini begitu banyak kasihmu yang sudah kami rasakan dan begitu banyak pula orang di sekitar kami yang membutuhkan kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mampukanlah kami untuk menebar kasih itu, untuk menyatakan cinta itu sehingga orang-orang pun boleh melihat karya Allah di dalam hidup kami. Orang-orang juga boleh datang mengenalmu dan percaya bahwa engkau Tuhan dan juru selamat mereka. Bagi kami Tuhan, hari ini kami boleh menebar kebaikan dan di dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Penatuan Arianto, tema kita hari ini menarik sekali dan dibutuhkan banyak orang, Pak Arianto. Ada banyak orang yang membutuhkan belas kasihan, ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Namun ada banyak juga orang yang enggan untuk memberikan pertolongan. Pak Arianto punya sesuatu untuk disampaikan. Pengalaman pribadi saja ya Pak Uthia. Kebaikan itu bagi saya harusnya tetap harus dijalankan. Meskipun seringkali kebaikan yang kita lakukan itu disalahgunakan oleh orang yang menerimanya. Jadi orang seringkali mau menolong tapi karena disalahgunakan jadi enggan menolong ya Pak Arianto ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita terus tebar kebaikan dan kita tidak menyalahgunakannya. Dari perpusakaan sekolah minggu, tetap sehat, tetap semangat, selamat berkarya, menikmati kasih Tuhan dan protokol kesehatan tetap kita jaga. Tuhan memberkati.